Pangkalan Udara atau Lanut Raja Haji Visabilillah menggelar kegiatan bakti sosial yang dipimpin langsung oleh Komandan Lanut RHF, Kolonel Navigator Arief Budiman. Didampingi istri yang juga Ketua Pia Ardiagarini, cabang 13D1 Lanut Raja Haji Visabilillah, yakni Novi Arief Budiman. Di Poliklinik Lanut Raja Haji Visabilillah, Jalan Perikjen Katamso, kilometer 2 Tanjung Pinang pada Rabu pagi. Kegiatan dalam rangka memberingati Hari Bakti TNI AU ke-76 ini dihadiri oleh Kepala dan Perwakilan dari Dinas Kesehatan Kota Tanjung Pinang, PMI Kota Tanjung Pinang, Basnas Provinsi Kepri, serta tamu undangan dan jajaran seluruh personel Lanut RHF. Dalam sambutannya, Dan Lanut RHF mengatakan bahwa pihaknya hadir untuk masyarakat guna melaksanakan kegiatan bakti sosial berupa pembagian paket sembako, donor darah, pemeriksaan gigi, pemeriksaan asam urat, gula darah, kolesterol, dan pemeriksaan umum secara gratis. Dalam rangka peringatan ke-76 Hari Bakti ini, kami hadir untuk masyarakat guna melaksanakan kegiatan bakti sosial berupa pembagian paket sembako, donor darah, pemeriksaan gigi, pemeriksaan asam urat, gula darah, kolesterol, dan pemeriksaan umum secara gratis. Selain itu, efek dari kegiatan ini juga akan memberikan manfaat bagi prajurit TNI Angkatan Udara, khususnya Lanut Raja Haji. Arief Budiman juga mengajak menjadikan momentum Hari Bakti ini sebagai titik awal untuk berbuat lebih banyak lagi dalam membantu sesama dan memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat kota Tanjung Pina. Selanjutnya, Danlanut RHF didampingi Ketua Pia Ardiagarini Cabang 13D1 menyerahkan bingkisan sembako bagi masyarakat dan berkeliling meninjau serta menyapa masyarakat yang mengikuti pelaksanaan kegiatan bakti sosial. Oktarian melaporkan dari Tanjung Pina.